Penggunaan alat tangkap tradisional kayak garok lan arad masih sering dinggo ning nelayan ning desa mundu pesisir kecamatan mundu kabupaten Cirebon. Ning sisi sejen nelayan ngeluhaken sering anai operasi kang dilakuaken ning polisi perairan lan beli jarang ngamanaken alat tangkap garok sing duwe nelayan. Durung maning nelayan Cirebon kang sering gulati hasil tangkepan sampe ning luar daerah kayak Jakarta. Sebulan terakhir nelayan mundu pesisir ngaku dirazian ning wilayah Laut Jakarta gara-gara nganggo garok. Sementara kuen nelayan ngaku tetap ngupaya akan taat terhadap peraturan kang ditetepakkan kementerian kelautan lan perikanan kanggo nganggo garok ning radio serong mil seng bibir pantai. Penggunaan alat tangkap garok lan sejenis segen dadi dilema dewe kanggo nelayan terutama tentang peraturan pemerintah bari kebutuhan hidup keluarga. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon.